Oke, permintaan di sini saya akan memberi tutorial cara cepat untuk mengatasi konten yang kena hak cipta ya. Jadi di sini yang pertama kita masuk di YouTube Studio, kita klik YouTube Studio. Ini tadi saya sudah menghapus salah satu yang kena hak cipta, jadi proses seperti ini prosesnya. Dan sekarang saya akan masuk ke studio dulu, ke YouTube Studio, untuk mencari video kita yang kena hak cipta. Dan harus kita telusuri satu per satu, masalahnya video ini sudah lama, dulu itu tidak kena hak cipta, tapi tiba-tiba kena hak cipta. Jadi kita cari saja dolar yang berwarna merah, itu artinya video yang kena hak cipta. Jadi seperti ini kita tidak tahu juga ya, tiba-tiba kena apa video kita itu kena hak cipta, masalahnya lagu, musik itu ada yang membuat ya. Dan dia mungkin baru tahu kalau musiknya itu saya pakai, jadi dia mengajukan untuk mengklaim musik tersebut. Jadi tidak, ya boleh saya gunakan ya, dia itu tidak melarang. Tapi apabila musiknya tadi ada iklannya, mungkin kita tidak mendapatkan sepenuhnya ya, atau tidak dapat iklan sama sekali seperti itu. Misalnya dapat iklan mungkin dibagi dua, seperti itu. Dan kita cari, jadi supaya video kita tetap dolarnya tetap muncul, tetap kita dapat penghasilan gitu ya guys ya. Kita cari terus-terus. Masalahnya tadi video yang saya kasih musik, saya ambil dari kukil, sebetulnya saya juga ambil musik yang tidak kena hak cipta ya. Ternyata di sini kena hak cipta. Masalah di Youtube di situ sudah disediakan musik yang tidak kena hak cipta. Tapi kalau musik, nah ini ya teman-teman ya, musik dari Youtube pun apabila sudah banyak yang pakai ya, itu ada yang mengajukan hak cipta. Seperti itu loh, tidak tahu kok seperti itu, kenapa. Nah seperti ini guys, kita buka saja, lalu kita klik tanda pensil ya. Masalahnya kita tidak bisa menghapusnya di sini teman-teman ya, kita harus masuk ke Google Chrome. Kita copy saja di sini. Sekarang kita keluar, kita keluar masuk ke Google Chrome. Kita cari Google Chrome. Nah kita masuk, login ke Youtube Studio. Jadi Youtube Studio ini beda teman-teman ya. Jadi ini Youtube Studio model desktop. Nah langsung kita copy saja di sini ya. Di atas di sini ada kolom untuk telusuri konten di channel Anda. Kita klik saja di sini, lalu kita tempel. Nah langsung muncul di paling atas ya. Ini sudah muncul video kita yang kena klaim hak cipta tadi. Kita klik saja videonya. Kita tunggu. Nah ini sudah muncul. Dan kita bisa klik ya di sebelah kanan di sini, di bawahnya video di sini ya. Di bawahnya video di sini ada tulisan hak cipta. Di sini kita klik saja hak cipta. Kita kecilkan. Dan kita bisa melakukan hapus ya. Bisa menghapus video atau kita perbaiki saja jangan dihapus guys ya. Masalah bikin video itu susah. Jadi kita akan lakukan tindakan ya. Lakukan tindakan. Kita kecilkan dulu. Ini tadi, mungkin kita salah klik ya. Kita coba keluarkan lagi. Masalah di sini tidak ada hak cipta-nya. Nah, kita keluarkan lagi. Kita klik lagi. Tantan-tantan-tantan. Ada problem guys. Kita masuk ke Google Chrome lagi guys. Ada problem kesalahan pencet ya. Antara anak Chrome-nya tadi. Kita masuk lagi ke Google Chrome lagi. Kita tunggu ya. Kita klik ya di atas ya. Kita klik tempel. Kita klik videonya. Kita klik lagi. Sampai muncul. Video yang mau kita edit. Kita klik hak cipta ya. Di bawah publikasi di sini adalah hak cipta. Detail. Kita lihat detail. Yang seperti ini guys. Munculnya guys ya. Yang di sini itu ada. Dan kita akan hak cipta di sini ya. Dari menit 0. Sampai 2. Berarti 2 menit guys. Lihat sini guys. Ini ya. Lihat kembali lagi. Kita akan melihat kolomnya yang kena hak cipta. Kita coba kembali lagi ya. Ini guys ya. Kolomnya yang kena hak cipta guys. Saya kasih tahu dulu guys. Panjang banget ya. Jadi yang kena hak cipta ini guys. Panjang banget ya. 2 menit. Ini kita cari ya. Bisa kita hapus. Atau kita ganti saja ya. Lagunya ya. Kita ganti saja lagunya. Di situ ada lagu. Kita lakukan seperti ini ya. Kita cari lagu yang 2 menit ya. Cari kita ya. Lagu yang 2 menit. Maaf guys lagi kena upload. Kita tunggu. Tunggu login ya. Masih login. Kita akan cari lagu yang 2 menit. Nah ini lagunya ada 4 yang 4 menit. 2 menit ya. 2 menit. 2 menit lebih sedikit. Nggak apa-apa lah. 2 menit 20 detik. Pokoknya kita mau ambil yang 2 menit ya. Di sini. Kita. Nah lagu ini aja yang mau kita gunakan ya. Coba kita terapkan di sini sudah ada ya. Nanti pas atau tidak kita tempelkan coba. Panjangnya sama. Oh kurang ya sih ya. Berarti kurang 2 menit lebih ya. Berarti kurang. Kita ganti saja yang 2 menit. Kita cari yang 2 menit 40. Ini tadi ya. Coba kita ganti yang 2 menit 40 disini ya. Apakah sama. Kita cek dulu. Lalu kita tambahkan. Kurang guys. Tapi yang ini yang kita hapus dulu ya guys ya. Yang ini kita hapus dulu ini. Yang tidak saya pakai ini. Kita hapus dulu. Masa lain nanti masuk semuanya. Ini kurang sedikit. Kita cari lagi. Yang durasinya lebih panjang lagi. Tadi 2 menit 40 masih kurang. Kita cari lagi ya lagunya yang. 2 menit 60 lah mungkin ya. Supaya cukup. 6 menit 43 ini. 6 menit 35. Kita cari. Coba yang ini ya. 2 menit. Sudah sama belum panjangnya. Nah ini ya. Ini panjangnya sama. Kalau kurang sedikit gak apa-apa guys. Kurang sedikit gak apa-apa ya. Yang ini hapus. Yang pandai ini kita hapus aja yang pandai. Nah kita patahkan. Ternyata pandai ya. Setelah kita pastikan. Sudah sobat yang mau kita tambahkan. Kita simpan. Klik simpan. Simpan ya. Lalu lagi. Nah kalau sudah seperti ini. Dan ini sudah proses penungguan guys. Proses penungguan ini kita keluar saja. Gak apa-apa. Kita keluar ya. Kita keluar. Ini seandainya kita cek disini sudah. Tidak kena hak cipta guys. Kita cek disini ya. Dan coba kita. Copy disini lagi ya. Apakah masih kena hak cipta. Atau masih proses ya. Sudah hijau atau belum dolarnya. Coba kita. Apa ya. Kita masuk disini dulu ya. Kita klik disini lagi. Video yang. Kita perbaiki lagi. Apakah sudah hijau dolarnya. Copy. Cari ya. Masih merah guys. Jadi masih menunggu ya. Jadi masih proses penungguan. Untuk proses penungguan ini. Saya akan coba cari. Video-video yang lain dulu ya. Apakah masih ada video yang kena hak cipta. Kita cari. Masih proses penungguan ya. Kita cari. Video kita yang kena hak cipta. Apakah masih ada. Kadang itu kena hak cipta itu dari kita sendiri ya. Kita itu tidak bisa menggunakan musik ganda ya. Misalnya musik sudah kita. Sudah pernah kita pakai itu. Kalau bisa jangan dipakai lagi. Saya sering seperti itu. Musik yang sudah kita gunakan. Kita gunakan lagi. Itu bisa kena hak cipta guys. Nah ini skema. Wah banyak ternyata ya. Banyak yang kena hak cipta. Nah ini ya. Masih banyak ya. Dan saya akan cek tadi ya. Yang sudah kita ajukan claim tadi. Apakah sudah hijau. Kita tidak copy di sini. Kita. Tempel. Cari. Nah sekarang sudah hijau guys ya. Ini dolarnya sudah hijau ya. Jadi kita akan menyelesaikan yang tadi ya. Yang seperti ini. Ini ya sayang ya. Kalau kita hapus musiknya. Suara kita tentunya juga hilang ya. Jadi musik semuanya gitu. Tapi ya kayak apa. Kalau tidak kita hapus. Kita tidak dapat iklan ya. Ini ruginya kita membuat video. Nah ini mau kita copy lagi. Kita perbaiki lagi ya. Tapi hanya satu yang kita buat contoh ya guys ya. Ini. Ini untuk pribadi saya sendiri. Ini juga terlalu kepanjangan. Oh. Saya salah ya. Keluarlah aja. Keluarlah aja. Jadi mau capai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Like, komen, share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.